Viral di media sosial, aksi arogansi seorang oknum polisi menghajar pengendara motor hingga korban terkapar di pinggir jalan. Kejadian ini diketahui terjadi di perempatan Simpang, Cemara, Jalan Lintas Sumatera Lubuk Pakam, Deliserdang, Sumatera Utara, Rabu 13 Oktober 2021. Atas aksinya tersebut, pimpinan pelaku yakni Kasat Lantas Polresta Deliserdang, Kompol SL Widodo turun tangan langsung meminta maaf kepada ibu korban. Dikutip dari tribunmedan.com, permintaan maaf tersebut juga disampaikan oleh Kapolresta Deliserdang, Kombes Yemi Mandagi. Saat bertemu dengan ibu korban bernama Sugiyani, pada Kamis 14 Oktober 2021, Kompol Widodo yang mengenakan baju dinas coklat lengkap dengan topi sat lantas menunduk mencium tangan ibu korban. Saat proses permintaan maaf berlangsung, korban sendiri tidak mau datang ke Polresta Deliserdang karena masih trauma atas tindakan pelaku. Kapolresta Deliserdang menegaskan dalam kondisi apapun tidak dibenarkan polisi menganiaya masyarakat. Diketahui sebelumnya korban dipukuli hingga terkapar tak berdaya. Bahkan ibu korban ikut histeris menyaksikan anaknya terkapar babak belur dihajar oknum polisi bernama Aibda Goncalves Lumbantoruan. Dikutip tribunwow.com dari tribunmedan.com, nampak video yang beredar korban sudah dalam posisi terkapar di pinggir jalan. Saat korban berdiri dan berteriak, Aibda Goncalves kembali datang untuk menghajar korban. Aibda Goncalves bahkan sempat memiting korban di tanah sehingga korban tak bisa bergerak. Kemudian dari seberang jalan datang ibu korban sembari berteriak histeris. Seorang anggota polisi lainnya nampak datang ke tempat kejadian perkara mencoba menenangkan pelaku. Warga di sekitar TKP pun memprotes aksi kekerasan yang dilakukan oleh Aibda Goncalves. Namun pelaku justru mendatangi korban, lalu menunjuk-nunjuk korban yang sedang terkapar. Sekujur tubuh korban mengalami luka memar akibat aksi Aibda Goncalves. Buntut dari aksi tersebut, Aibda Goncalves kini telah dinonaktifkan dari personil Satlantas. Kapolres Deliserdang, Kombes Poliemi Mandagi, langsung meminta maaf kepada keluarga korban dan mengakui kalau anggotanya salah. Diketahui sebelum pemukulan terjadi, korban diberhentikan oleh pelaku karena tak memakai helm. Ketika diberhentikan, korban sempat berdebat dengan pelaku hingga akhirnya terjadi pemukulan. Pihak kepolisian menyatakan akan menanggung biaya pengobatan korban. Bahkan kasat lantas Polresta Deliserdang, Kompol SL Widodo, sempat mencium tangan orang tua korban sebagai bentuk permintaan maaf atas tindakan anak buahnya. Terima kasih telah menonton!